Perang semakin memanas lantaran Rusia melibatkan negara sekutu Ukraina sekaligus anggota NATO yakni Polandia. Kini Belarusia justru mengirim dua helikopter untuk menerobos langit Warsawa. Aguat perisiwa ini, Polandia langsung ketakutan dan panik meningkatkan keamanan di perbatasan. Dikutip dari Daily Mail, perisiwa itu terjadi pada selasa 1 Agustus 2023. Pemerintah Warsawa mengatakan dua helikopter Belarusia memasuki wilayah udara Polandia. Adapun dua helikopter itu bersuara nyaring terbang di langit daerah Bialewisa. Suara musing dua helikopter itu pun sangat terdengar lantaran terbang di ketinggian yang sangat rendah. Keberadaan tersebut membuat Polandia merasa tertanjam. Terlebih, akhir-akhir ini santar isu tentara bayaran Rusia Grup Wagner akan menginvasi Polandia dari Belarusia. Oleh sebab itu, Polandia panik jika keberadaan dua helikopter itu menjadi permulaan invasi akan dimulai. Selesai perisiwa itu, Polandia berencana untuk meningkatkan pengarahan pasukan militer di sepanjang perbatasan. Tak hanya itu, Polandia langsung memanggil diploma tinggi Belarus yang ada di Warsawa. Memanggilan itu sebagai bentuk protes lantaran dua helikopter Belarus mengintai langit Polandia. Kementerian Polandia juga melaporkan insiden itu kepada NATO. Namun, hingga saat ini belum ada informasi lanjut mengenai reaksi aliansi blok militer barat terhadap insiden tersebut. Terima kasih telah menonton!